Oke, ini kemarin saya udah dapet per belakang dari Bang Franky Petty. Ini 700 saya beli. Terus saya bawa ke ini Ganda Spring ini di Cenangka, di belakang sawangan. Gak jauh sih. Dan ternyata dia bilang dia juga punya orinya kron. Sama masanya 8.50. Dan itu tawaran yang bagus. Cuman udah kadang beli. Terus ini depan. Ini kemarin pas di pintu keluar tol Wondok Indah, yang lebak bulis itu. Itu ada lubang gede banget. Saya gak sempat menghindari kena nih. Di dua. Terus sampai rumah saya cek. Kan rumah saya di sawangan. Saya cek agak kempes memang. Agak kempes. Tapi besoknya, itu hari ini saya lihat. Kumpes banget. Ini orinya ya? Waduh. Hulus kan? Hulus ya? Iya ya. Apa pasang ini aja ya? Tidak terserah. 8.50 sama masangnya? Hah? Tadi. Iya. Sudah, 800 saya ambil. Ini saya jual lagi. Maksudnya? Ini sama masangnya 800 ya? Ini jual lagi sama saya gitu? Ini saya jual ke tempat lain. Oh. Ini 8.50 kali bang. 8.50 kan? Iya. Saya tawar 800. Kalau boleh. Jangan lah bang. Jangan ya? Hori banget itu bang. Hori ya? Untung saya masih di sini bang. Depannya udah saya juga. Ngambil depannya buat dance shopper. Nah, depan ini saya dapat kemahalan. 900. Mana kembang? Ini udah kepasang? Masih cepat ya? Jadi, saya udah bandingin sama yang saya dicopot. Itu selisih 12 cm. Masih cepat ya? Ini padahal, ini ban tipis karena ringnya ring 17. 17 abang ban tipis. 40. 40. Tapi di sini, saya lihat yang jalan jelek ini blues lah. Iya. Masih aja depan udah di jalan. Saya itu ganti karena berkali-kali kandas dia. Saya pengen ganti per karena berkali-kali kandas. Malah kalau bisa ditinggikan. Nah. Kalau. Masalah di barat. Saya juga banget dicer-nicer per depannya ini. Sama per-nya. Saya per-per ada itu. Copotannya. Kalau mau. Masih mulus guys. Ini 8.50 sama masangnya. Saya ambil aja. Nanti yang punya om Frankie. Saya jual lagi deh. Saya jual... 900. Yang mau ya 900. Yang Frankie kasih harga 700 karena saya temennya. Temen satu komunitas. Bang, pasang punya abang aja ya. Iya. Lu kok punya sok. Iya. Sok nggak. Nggak bawa. Loh itu nggak ada soknya. Bocor. Aduh. Pasangin ke kalian gitu untuk saya. Nggak tahu kalau bocor. Nggak punya bang. Nggak punya bang saya. Berapaan ya soknya? Berapaan katanya? Soknya. Kalau mau saya tanyakin si toko. Tanyain bang. Jangan mal-mal tapi. Yang nggak kan ada tradit bang. Kalau ada merek IKJBI. Oke siap-siap. Kemarin Fortuner. Kalau nggak nyampe sejuta ori lagi. Oh boleh deh. Tanya nanti. Ya tanyain dulu lah. Kalau Fortuner aja nggak nyampe sejuta. Ini nggak nyampe 500 harusnya. Nyampe lah. Nyampe ya. Ya ini. Jangan salah bang. Ini lagi pake. Bukan lagi-lagi. Ini harus yang berpomot. Kalau Fortuner main. Wiss. Ya coba ditanyakan dulu bang. Kalau memang bocor. Ini juga nih. Aduh. Marah nih. Bocor. Jadi di. Bintu keluar lebak bulus tuh. Di tol Pondok Indah. Lubang gede banget. Jedas. Karena kecepatan. Kecepatan udah dikurangi. Karena kan mau keluar tol ya. Mungkin 60 km. Atau 55 gitu. Terus tadi. Saya bawa ke tempat. Tambal ban. Katanya ini paling cuman kempes aja. Kompan. 10 ribu. 10 ribu empat. Ternyata ya bacor lagi. Jadi ini mulus banget. Jadi. Saya akan ambil yang ini. Yang ini saya jual. Siapa yang mau. Silahkan kontak. 900 aja. Oke. Saya stop dulu videonya. Nanti saya sambung lagi. Kalau udah. Kalau ada yang menarik. Ini dalamnya nih. Ada support. Dampernya nih. Ini support damper. Ini support damper. Ini lebih canggih daripada yang di armada ya. Yang ditulung agung. Sudah pakai hidrolik. Pakai tekanan anak. Bongkar-bongkarnya lebih cepat. Ini ganda spring. Ini belakangnya bengkel. Ada bakso. Rame banget guys. Bakso botaks. Rame banget. Ini orang datang-datang terus nih. Luar biasa. Bakso sebelah rame banget ya. Enak ini mas. Enak itu basonya. Enak banget. Ini saling diri. Enak ya. Makanya adalah seger pak. Ya. Seger. Seger ya. Ternyata dekat ya. Aku tadi hampir lewat. Kan tulisannya Cinangka. Aku kirain yang sana. Oh. Cinangka dalam. Ternyata Abdul Wahid ya. Itu kan dari PSP kan. Dari Telaga Golop. Dari PSP lewat ya. Iya lewat belakang. Lewat belakang. Loh. Kok cuma 6 menit. Ini stabilmu bagus. Bagus. Jadi waktu yang ditulung agung itu katanya. Ini kemungkinan yang bermasalah. Stabil. Stabilizernya. Bagus ya. Soknya ya. Kayaknya dia belum biasa nanganin kron. Jadi. Yang depan itu saya naruh mobil 3 hari. Ini memang kuat ya doang. Tapi tidak harus ada alat. Nah itu dia. Dia manual masih. Kalau ini kan saya lihat sudah hidrolik semua ya. Subang kalau tidak ada alat gitu. Ini doang harus tinggi. Kalau abang aslinya mana? Kayaknya dari Medan ya? Medan. Medan. Oh aku 5 tahun di Medan aku. Di Amalion. Tahu Amalion bang. SMP SMA aku disana. Tapi kalau sama Mas Iki aku gak gue bahasa Jawa ya Mas. Indonesia. Kalau sama abang aku lokat Medan masih bisa lah. Ini di belakang ada bunyi gak? Aduh bunyi gak ada kayaknya. Cuman yang kiri deh. Cek yang itu kayaknya bermasalah. Yang sebelah kiri itu. Nah ini udah dipotong. Jelaskan. Dikit doang. Dikit ya? Ini dampen abang. Salah ini bang. Salah ya? Ini dampen abangnya kurang lebar. Hmm. Penuh. Karena mobil ini besi semua pak. Kurang lebar dia ya? Banyak. Ininya? Ini dampen abangnya. Jadi penuh satu ulir. Dia mencatat satu ulir. E5. Murah ini. Hmm. Ini di Jogja saya pasang ini. Memang. Memang. Peril ini sering. Susah karena apa. Untuk meng-up mobil lain kita pakai bahan ini. Makanya mahal mbak Perilnya. Hmm. Bagus tapi ini punya bang. Di Cetulang apa bang asli gini pak? Asli kan. Asli ya? Kalau ada yang rusak sekalian aja dibutulin bang yang depan. Oh ya. Apa yang gue sembuh? Asli. Asli ya. Asli. 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 hai 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 ini malah dua dipasangnya sok tem sport dampernya apa istilahnya sih tuh dampernya kalau yang kayak gitu lumayan harganya lumayan ya itu udah paling berapa harganya abang cek aja buat kursus dia kan beda diameter beda harga makin mewah makin harga mahal iya palen palen damper palen ya kalau ini buatan lokal ini buat kebuatan mereka sendiri nih Jogja ini Hai dan lagi-lagi porsinya Hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton